Tiwi, saya ingin tahu jadi kondisi ibu RS dan tiga anaknya bisa digambarkan ke kami kondisinya bagaimana? Saat ini sedang berada di tempat yang aman dan para korban dan ibunya saat ini memang cukup harus menyesuaikan dengan situasi pemerintahan yang ramai dan kedatangan berbagai pihak ya, tapi di satu sisi juga mereka menyampaikan haru juga karena simpati dari publik yang begitu banyak dan dukungan dari orang-orang agar kasus ini bisa dibuka dan para anak mendapatkan keadilan. Jadi menurut LBH, apa saja prosedur yang dilanggar atau kejanggalan yang terjadi yang mendasari penilaian itu? Beberapa hal yang menjadi catatan kami, pertama adalah pemeriksaan anak yang tidak didampingi orang tua, tidak didampingi oleh pendamping sosial lain ataupun orang yang anak percaya. Jadi dalam pemeriksaan hanya ada polisi dan anak. Ini yang menurut kami sangat fatal karena akibatnya dalam berita acara, fakta-fakta kejadian tidak terungkap. Sebelum mendapat perhatian publik, sebelum Mabes Pori turun tangan mengirimkan tim untuk mengevaluasi, sudah ada keputusan menghentikan pengusutan perkara ini karena disebutkan tidak ada yang janggal dari hubungan anak dan ayahnya. Dan saya membaca Anda menilai itu kesimpulan yang berbahaya dan menyesatkan. Kenapa itu? Yang pertama, pihak yang mengasesmen tidak punya kapasitas sebagai psikolog anak atau psikiater anak yang bisa mengeluarkan statement seperti itu dan ini bisa menyesatkan karena di banyak kasus ketika korbannya adalah korbannya adalah anak dan pelakunya ini adalah orang yang dekat dengan anak, maka trauma itu bisa saja tidak muncul karena anak-anak tidak mengerti dengan peristiwa yang mereka alami dari pelaku. Saya ingin putarkan kepada Anda, apa versi dari terlapor Klausus Luhu Timur berikut ini? Saya sebagai terlapor membantah bahwa apa yang dituduhkan kepada saya, melakukan pemeriksaan kepada tiga anak saya, itu adalah hal yang tidak benar. Dan saya dianggap sebagai pejabat yang mampu mempengaruhi proses hukum yang berlaku di Luhu Timur, bahkan sampai kodak, juga tidak benar. Tidak punya kebenaran, tidak punya jabatan dalam hal mempengaruhi proses hukum. Terkait pemeriksaan yang dituduhkan kepada saya, menurut saya itu adalah kuna pelaka. Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan memformulasikan satu bentuk laporan dan akan kita ajukan di Polda Siosulat. Ketika kuasa hukum terlapor mengatakan bahwa justru klien Anda, penyebar berita, dan jurnalis yang mengangkat kasus ini justru akan dilaporkan balik. Tanggapan Anda soal itu, Mbak Tili? Memang di banyak kasus-kasus kekerasan seksual, terdapat pola seperti ini ya, di mana korban dikriminalisasi oleh pelakunya. Dan ini bukan hal baru, akan tetapi kami juga perlu menggarisbawahi bahwa penting sekali untuk melakukan perlindungan kepada korban agar korban-korban lain ketika terjadi kasus kekerasan seksual kepada orang-orang lain, ini tidak menghambat mereka untuk membuat laporan. Ini upaya-upaya mengkriminalisasi, ini akan membuat korban-korban lainnya takut untuk berbicara, takut untuk mencari bantuan dan berupaya untuk mengakses keadilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.